Ada seorang umat yang bertanya kepada saya Bagaimana pandangan agama Buddha Ketika kita harus menghadapi Seperti yang sekarang kita hadapi Penyakit virus corona yang merebak di mana-mana Saya katakan bahwa tentu kita sebagai manusia, sebagai makhluk Yang apalagi kita memahami ajaran Sang Buddha Kita harus menerima bahwa penyakit adalah sesuatu yang wajar Penyakit adalah sesuatu yang pasti akan kita terima Tidak hanya virus corona yang bisa saja datang pada kita Tetapi juga banyak penyakit fisik yang akan datang pada kita Tetapi tentu walaupun penyakit adalah sesuatu yang wajar Wajar bagi tubuh siapapun, setiap makhluk Tentu kita harus menjaga tubuh kita Karena kita tahu bahwa kehidupan sebagai manusia adalah Kehidupan yang sangat berharga Dan ketika kita sehat secara fisik Kita pun juga dengan mudah bisa memperhatikan ajaran yang baik Kita bisa mudah memperhatikan kebajikan, melakukan kebajikan Oleh sebab itu, tetap kita harus menjaga tubuh kita semaksimal mungkin Tetapi lebih dari itu adalah Tidak hanya kita menjaga fisik kita Kita pun juga harus menjaga batin kita Jangan karena keberadaan penyakit atau virus corona yang sekarang sedang merebak di mana-mana Kita menjadi cemas Kita menjadi gelisah, kita menjadi panik Kita tetap harus menjaga batin kita Sehingga disini Dengan keberadaan penyakit yang ada Tentu kita harus mencari obat Seperti Sang Buddha Walaupun beliau seorang Buddha Ketika beliau sakit, beliau juga harus menggunakan obat Tetapi seandainya suatu saat penyakit datang pada kita Apapun penyakitnya Nasihat Sang Buddha adalah Kita harus merenungkan Kalau memang penyakit sudah ada Dan kita tidak bisa sembuh dari penyakit tersebut Walaupun kita sudah menggunakan berbagai macam cara untuk menyembuhkannya Kita harus merenung Dialah fisik sakit Yang terpenting Batin saya tidak sakit Itulah renungan dan itulah latihan yang harus kita lakukan Pada saat seandainya suatu saat penyakit datang pada kita Terima kasih telah menonton!